halo halo guys balik lagi di channel MVP gaming oke di sini masuk fase band yang kena Bennett link sama one-one Oke langsung saja gas kan bosku kita menggunakan alih skill 2 ini baru-baru ini karena Vale habis kena nerf jadi sering lolos Oke langsung aja kita bermain Vale skill 2 nih yang cooldownnya menjadi 8 ronde kali ini saya akan mencoba menggunakan metode 4 summoner guys jadi fokus kita ngumpulin empat hero summoner nih dijadikan opsi pertama Oke sama ya caranya kita ubah dulu seperti ini tapi yang ini beda ini nggak dijual ya caranya langsung aja dipakai Oke hero nya enggak usah dijual nih Oke seperti ini tadi kita bisa sambil cari hero-hero summoner nya nih kita fokus ke empat hero summoner wajib masuk semua nih oke sebelum lanjut ke gameplaynya jangan lupa like comment dan subscribe oke buat yang udah subscribe terima kasih banyak semoga kalian sehat selalu oke lanjut ke gameplaynya ini zaknya udah nongol ya guys oke mantap ini tinggal cari hero-hero summoner lainnya karena kita disini fokus ngumpulin empat hero summoner yang dijadikan aktor utamanya oke yang di depan coy coy nampaknya masih cukup kuat kena hero hero harga 3 gol 4 gol itu emang sangat kuat ya di early game apalagi musuhnya kan masih awal-awal gini rata-rata masih pakai hero harga 2 gol tuh paling mahal 1 gol karena emang belum muncul ya level 4 level 4 level 5 kita lihat enggak ada ya kita lewat dulu nih kita biarin dulu biar dapetin teres nih kalau menang ya kalau kalah nanti Angela bisa dijual guys jadi bisa dapetin teres karena Angela juga nggak masuk sih nggak masuk skema permainan kita jadi ini kalau nyampe kalah Angela jual aja tapi kayaknya sih masih menang ini guys masih bisa menang guys hero kita itu hero udah kuat-kuat ini oke oke Lailah Lailah sendirian Apakah masih bisa guys Aduh kalau cok Angela jual ala belum kejual yo kirain menang tadi ya ya nggak papa ini ada elementalis Oke seperti ini dulu guys set cocok-cocokin aja dulu nih seperti ini berarti ini supaya cowoknya juga ada di emek nih di bosku ini magic kristalnya nih kita bisa pilih antara juga elementalis sama magi sih Oke kita lihat lawannya apa ini lawannya Angela satu ini yang jelas satu itu anti-crude kontrol ya cuma beberapa detik doang sih oke lawannya wan wanruh tapi masih bisa menang guys santuy eh kita lihat petbok yang pertama ini ini dapat item apa ini kita lihat buku apakah lolos buku aduh bod guys tambil bod aja ya udah udah juga aduh huhu dominan es dah bodenem itemnya nama juga sisanya pilih terakhir oke sabar Oke nih ada Vexana yes langsung bisa dimasukin Vexana oke kita tinggal cari dua hero summoner lainnya beda ya dengan 4 summoner sama 2 summoner itu damagenya jadi kalau 4 summoner tuh efek dari summoner nya atau hero yang dipanggil summoner tuh lebih kuat guys atau lebih sakit damage nya oke disini saya akan mencoba menggunakan empat hero summoner nah ini dia sunnya udah nongol berarti udah tinggal cari popol ini masih kalah oke gak apa-apa masih 80 udaranya oke kita lihat ada wan wan mantap sih kita gaskin nih kita pakai summoner nih sun oke pula item sunnya ini kalau ada popol baru Vexana nya bisa masuk guys oke seperti ini nih cukup kayak hero-hero seperti coy ini bisa langsung dijual aja sih coy arlot ya udah nggak butuh ya arlot aduh apa nih dilempar co oke cukup sih gak usah ngerol ngerol lagi karena hero-hero summoner ini otomatis nongol sendiri ya hero-hero nya kayaknya metode ini sangat bagus sekali sih kita ambil elementalis aja gaskan ya elementalis oke ambil golden stop ini ini buat sun gokong ada angel lah pedora tinggal pilih ya kita lihat 30% mana nah spektral shadow aja guys ini jadi sunnya makin banyak nih mantap popolnya keluar juga guys popolnya mungkin bisa diamani sini oke tunggu ya mungkin harus up level dulu sini abis ini guys kita masukin nih popol oke nongol lagi popolnya abis ini bisa ambil popolnya nanti kalau ada tulisan victory seperti biasa jadi biar kita masih dapat interesnya guys uh lojinya sakit bener ya kita lihat sun gokongnya udah full start oke ya sun gokongnya pusat ada enam tuh guys sun gokongnya ada enam ekor sip sip nih popol kayak ambil popol guys mantap popolnya nongol lagi kan tuh ini harus up level sih guys harus up levelnya jual apa ini ya oke seperti ini ya biar bisa up level ya guys abis ini aja ya levelnya nanggung sih nih interesnya jangan lupa di jalanin terus guys nih abis ini baru kita level nih oke sun gokongnya di belakang aslin banget sun gokongnya ada enam ekor oke berubah lagi oke jadi setiap mengeliminasi lawan itu oh enggak ya ini efeknya itu karena efek dari elementalis ini guys jadi masih nyisain 50% mananya ini kita nggak jadi tadi ambil yang 30% mana saat mengeliminasi tapi disini yang kita ambil itu spectral shadow ya oke ini bisa masuk sini sempat summoner guys metode kita nih guys sempat summoner sudah aktif tengok kita tengok lawannya Layla komander Layla kita lihat yes sun gokongnya tuh damagenya itu berasa banget yes kalau udah 4 summoner itu udah makin sakit jadi hero yang dipanggil dari efek summonernya itu damagenya lebih berasa ya kalau pakai 4 summoner pasti ada perbedaannya ya dengan memanggil 2 summoner sama 4 summoner ya oke masih aman masih menyala di dapat item apa ini dhs nih kalau lolos aduh dhs lolos juga kelinci guys kelinci film blade film blade oke mantap nih zaknya keluar nih harus setiap babak itu harus kasih 1 slot guys jadi buat keluarnya hero summoner nanti pas awal pertandingan itu harus di kasih 1 slot kosong oke seperti ini ya nanti zaknya bisa diambil seperti biasa kita kelarin dulu pertandingannya nih kita lihat apakah sun gokongnya bisa berbuat banyak disini lawannya lumayan tebel nih guys oke mantap zaknya udah level 3 nih kita tinggal kumpulin popol wow 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 lumayan tebel guys lawannya guys oke wah kita juga punya ya punya lord ini mantap wuhh banyak sekali hero nya kita ya aduh sun gokong sun gokong punya dominan S masih haram banget sini guys ada ruby nih amanin ruby nya guys oke karena skillnya udah aktif kita bisa cari nih hero harga 3 gold dulu nih oke ruby mungkin bisa dirubah sini ya ruby ya harlot luy 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 aku taktifin kardia jadi yang dirubah ini aja guys ruby sama Layla nih oke daripada sayang ya skillnya nggak dipakai oke tadi ini cukup nih wuhh leomotnya tinggal kesisaan doang nih guys kurang 3 biji lagi dapat pindahan 3 nih leomotnya oke biarin aja kita fokus aja dulu ke hero summoner kita bikin level 3 hero summoner nya kita sih targetnya nyampe ke Vexana aja udah cukup sih yang bintang 3 ya kalau nungguin Sun bintang 3 itu lama banget ya infek sana bintang 3 ya udah cukup banget ya oke Sun nya bener-bener ngeselin ya ada lagi ada lagi Sun nya guys Sun elementalis ya kan kita lihat rune yang kedua ini mungkin bisa di rolling-rolling dulu ini ada rock solid guys mungkin bisa ambil nanti aja belakangan rock solid nih mungkin buat jaga-jaga aja rock solid cukup sih lumayan kuat seperti ini mantap popol ini kita bisa sambil cari leomotnya guys karena udah leomotnya udah dapat bintang 2 nih 2 biji berarti tinggal nyari 3 ekor lagi leomotnya udah bintang 3 nih ini buat persiapan nanti dirubah oke biarin aja rock solid nah ini dia guys leomot mantap banget ya wan wan biarin aja sih wan wan bintang 1 cukup sih wan wan fungsinya buat nambahin stak Sun doang ya oke seperti ini ya cukup biarin wan wan nya buat tumbal jadi bisa nambahin stak ke Sun maupun ke low yi oke dengan 4 summoner juga udah cukup kuat ya guys kita lihat hero nya penuh wow 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 oke Gor mantap dari belakang Gor nya apakah Sun nya masih kuat guys aduh gak kuat nampaknya ya sembur aduh dikit lagi itu sayang sekali run nya masih kita skip skip aja ini bisa up level sih guys jadi biar leomotnya muncul sih nih level 8 ya oke leomotnya Sun apa leomotnya masukin ya Sun aja ya dimakin penuh-penuh itu jespot penuh dengan hero-hero summoner guys Sun nya kasih klinci cukup ya kita seperti ini cukup ini tinggal bintang 3 in Popol nih di 88 kita sambil cari Vexana juga nih karena kalau cuma ngandelin dari summoner itu masih kurang ya sambil kita cari-cari juga tapi emang membantu ya hero-hero summoner ini ini buat bikin bintang 3 apalagi Popol nya ini mantap yuk bisa yuk aduh dikit lagi kalau ini karena yang aslinya udah meninggoy jadi oke biarin masih tahan aja solidnya ini kita lihat leomot biarin dulu guys kita masih tahan nah mantep guys Sun gokongnya bintang 2 sih udah kuat banget ini ya leomot sih nih buat ngisi kekosongan aja berarti ini cukup ya oke level 8 level 9 tuh udah banyak leomot oh iya ini golden subnya ini kita masukin Sun gokong oh lawannya summoner juga sih nih ini ini sama nih metodenya guys metode 4 summoner juga ini oke eh wuh sama-sama 4 summoner mengerikan cooke gile-gile ini kapan gelarnya ini sun gokong versus sun gokong ini leliat oke sun gokong gak kelar-kelar guys pusat ya kelar kelar ah kalanya enggak jelas mulu nih kalanya enggak jelas mulu guys slot si ambil slot dulu sini rock solid masih aman sih masih darahnya 30 oke mantap leomotnya guys pokoknya guldornnya habis ini leomot harus bintang tiga nih guys leomotnya wajib bintang tiga oke leomot nggak muncul juga cok leomotnya nongolnya ini popers buru-buru level tiga nih penuh guys chestboardnya langsung penuh oke mantap bur kita lihat wan-wan apakah bisa melawan Sun Gokong yang sangat ngeselin ini yuk dikit lagi Oke mantap tapi lawannya hanya kaca-kaca atau mirror guys yo leomor enggak dikasih juga cok leomornya jual dulu sini leomornya enggak dikasih juga cok nah ini dia nih guys popol berarti harus dikunci dulu nih shopnya teman-teman nah popol auto bintang tiga nih ronde ini oke popolnya auto bintang tiga guys punya ronde ini popol bintang tiga sisa cooldown dua ronde lagi guys leomotnya enggak dikasih-kasih nih kalau masih seperti ini kita belum kuat hanya harus cepat-cepat dirubah nih popol tapi masih menang sih pulang Angelanya kunci dulu ya biar enggak kemana-mana shopnya kita lihat popolnya ambil aja popolnya guys sih kalau nggak diambil nanti yang keluar popol sayang banget ya yang keluar di sini sininya nanti popolnya hanya diambil aja popolnya apa-apa interesnya berkurang tapi ini dapat Vexana sih nih Vexana ya kan Vexananya kurang tiga ekor lagi nih untuk bintang tiga tapi bisa sini nungguin Vexana dulu nih apa-apa telat dikit ada mirror guys amanin aja buat jaga-jaga nih takutnya leomotnya nggak muncul-muncul juga ya kan lunok ambil ya lunoknya eh nyari leomot nggak muncul-muncul bener-bener nih ya rock solid langsung amanin aja guys bahaya nih udah makin kesini tuh demiknya makin besar soalnya all-in all-in nyari leomot nggak dikasih-kasih bener-bener leomotnya nggak dikasih-kasih guys ini sengaja ya saya kumpulin kumpulin hero elementalis nih saya bisa aktifin ke-6 elementalis nih tapi tergantung situasi dan kondisi ya oke sih skill-nya udah aktif ya oh ini nggak kuat guys nggak kuat guys Marsanya bintang tiga coba astro astro nya aktif waduh nggak kuat nggak kuat oke santui masih ada rock solid si aman kita lihat Vexana mantap guys Vexana guys di jual aja guys Vexana nih apa nunggu satu lagi guys Vexana nih nanggung ya nunggu satu lagi sini Vexana habis ronde ini mungkin bisa dirubah nih ini ada mirror juga nih leomotnya nggak keluar-keluar kita kasih mirror guys Oke efek sananya Vex bintang tiga ya berarti tinggal langsung aja sih nih leomotnya langsung dikasih ini aja guys langsung dikasih mirror aja selamaan nyari leomotnya dari tadi tuh nggak keluar-keluar oke darahnya udah makin tipis juga nih langsung aja nih leomotnya kasih mirror ini oke leomotnya kasih mirror langsung aja kita rubah nih popol Vexana sama leomotnya oke mantap guys dapat banteng dua biji mantap banget ini langsung aktif otomatis astro nya ini seperti ini ya cukup mungkin bisa sambil cari astro lagi nih biar makin kuat bisa ke arah ke nama astro ini wuh bantengnya mau ngamuk guys bantengnya mengamuk ada tiga banteng sikat banteng ayo banteng wah bantengnya ngepur kudok agak mau mukul bantengnya di belakang buk banteng Oke mantap sikat hilang co kuh sisa 14 bantengnya ambil slot sini ambil ini aja nih Astro Astro pilastro guys Astro berarti kurang dua Astro lagi nih bisa aktifin namastro bacirut leomotnya kiran dicari keluar-keluar nih ada telat lu leomot bahno lagi kan Astro nih guys sudah butuh Astro mantap satu lagi Astro Astro satu lagi agak muncul juga Astro ala oke apa sih masih kuat ada banteng tiga biji Jok satunya dari spektra cedo kita lihat bantengnya ngamuk gajur tuh kuat banget coy sini loh banteng ngamuk lagi noh mau ngapain tuh tiga banteng dong tuh tiga banteng bersatu yuk bisa yuk oke odet mantap dead pin wan wan ganti sama lu ya cukup ya cukup ya seperti ini line upnya ini menggunakan 6 Astro elementalis wajib aktif tiga jadi untuk minoturnya bisa spam multi mananya nggak nyampe abis masih 50% udah bisa ulti lagi kita lihat minotur dengan 6 Astro power damage nya betapa sakitnya guys kita lihat langsung ilang uh tinggal satu ronde lagi tuh ya bisa 14 kasih nafas dulu yang musuhnya kasih nafas dulu guys mawannya banteng ngamuk nih tinggal cari item item tambahan kayak winter nih mungkin butuh winter buat jaga-jaga wow musuhnya udah bintang tiga ya elementalis udah Louis oke winter nih cocok sama bloodwing oke mantap sih ini udah cukup kuat Astro nya kasih ke core aja biar nggak aktif Vexana kasih Vexana ya itemnya nih oke cukup seperti ini ini udah jaminan auto win sih ini banteng 6 Astro guys damage area itu sangat berbahaya sekali wah apalagi pas mau di depan nih langsung rata guys kita lihat uh langsung ilang begitu yang ulti pegang efek Astro nya udah langsung ilang oke jadi seperti itu dengan metode memakai 4 summoner guys oke terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like comment dan subscribe ini dia line up nya 2 minotur 1 Vexana sama zak ya